Pemirsa sebanyak 2.424 bilik suara berbahan karton duplek dan ribuan alat pelindung diri sudah tiba di kantor KPU Kota Surakarta. Logistik tersebut untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Surakarta 9 Desember mendatang. Logistik untuk keperluan pencoblosan di Pilkada Surakarta sudah berada di gudang KPU. Total ada 2.424 bilik suara berbahan karton duplek yang merupakan pengadaan baru untuk Pilkada 9 Desember 2020. Selain bilik baru ini, KPU juga masih menyimpan 3.731 bilik suara stok lama yang masih layak pakai. Untuk Pilkada kali ini, KPU membutuhkan sebanyak 6.155 bilik suara yang akan disebar di 1.231 TPS. Selain bilik suara, 1.400 botol syairan disinfektan dan 3.000 ember cuci tangan serta face shield juga sudah ada di kantor KPU. Sampai hari ini KPU sudah menerima berbagai logistik, jadi logistik ini perlu dibedakan ya. Karena ini adalah masa pandemi COVID-19, maka logistik selain logistik kaitannya dengan pemilihan wali kota dan laki-wali kota, yang itu kebutuhan di TPS, kebutuhan di PPS dan PPK saat rekapitulasi, seperti itu, maka ada logistik yang masuk dalamnya adalah APD, atau hindung diri. Pihak KPU Surakarta masih menunggu APD lainnya, seperti termogan dan sarung tangan plastik. Sementara untuk logistik pemilu, pihak KPU menunggu di antaranya paku dan kertas suara yang masih dalam proses pengiriman. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, AINews melaporkan. Pemirsa proses distribusi logistik pilkada juga terus berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tegah. Masih ada sejumlah logistik yang belum diterima KPU Palangkaraya, di antaranya surat suara dan juga bilik suara. 622 kotak suara telah tiba di gudang KPU Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jumlah ini telah sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kota ini. Selain kotak suara, logistik lain seperti tinta, pulpen, dan segel juga telah tersedia. Namun hingga kini, pihak KPU Palangkaraya belum menerima surat suara, bilik suara, dan formulir dari KPU Pusat. Nah saat ini, karena pengadaan kelengkapan TPS itu diadakan oleh KPU Kota, kita sudah mengadakan kelengkapan TPS, seperti bantalan, kemudian paku, alat coblasnya, kemudian polpen, pensil, TIP-X. Karena sekarang kenapa dia harus diadakan TIP-X? Karena tidak lagi menggunakan C1 seperti yang kemarin, kita menggunakan C, penghitungan planu. Pilkara Kalimantan Tengah dikuti oleh dua pasangan calon, yakni Ben Brahim Ujang Iskandar dan petahana Sugianto Sabran Edi Pratowo. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ayus melaporkan.